Oke, baiklah. Oke, luar biasa ya semangatnya. Semangatnya luar biasa, Mas. Semangatnya luar biasa. Harus, karena saya biasa di luar. Tekniknya yang mungkin belum luar biasa. Makanya saya belajar dulu nih. Oke. Tapi kalau kita ngomong olahraga, kayak tinggi gitu kan, Val, ya? Kan bikin sehat dan bikin berotot, ya? Tapi tahu nggak sih kamu kalau misalnya ini punya fungsi lainnya? Mikirnya lama saya. Apa itu fungsi lainnya? Nah, ini juga dipakai buat terapi orang-orang yang sakit Parkinson. Oh, yang memiliki tremor yang tidak bisa dikontrol begitu ya. Betul. Mungkin karena tinju, ini gerakan-gerakannya penuh dengan kontrol dan kekuatan gitu ya. Ini seperti ini nggak? Ini kalau seperti ini, tinjunya saya kurang yakin. Kurang yakin. Yuk, yakinnya kita langsung aja. Lihatlah seperti ini. Sekitar 20 orang penderita Parkinson berkumpul di dalam Rock Steady Boxing Virginia Utara dua kali seminggu. Neil Eisner didiagnosa mengidap Parkinson enam tahun lalu. Ia termasuk yang pertama bergabung dengan program ini Desember lalu dan menyukainya. One big step forward, one big step to the side. I think Alec, who's the teacher, is really accenting those features that are prominent in Parkinson's. For example, we have... Some people have problems walking or tripping. He works on exercises that affect the legs. He works on exercises that affect balance. That's something I'm having particular problems with. One of the things, interestingly enough, is you tend to have a lower voice. When you have that lower voice, people can't hear you, you don't realize it. So he acts and is getting us to bring up our voice clearly and more loudly. You're gonna do 10 punches, you're gonna say out loud. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Go! My aunt has a gym in Westchester, New York. And she does a rock study boxing program there. One, two, three, four. And then she invited me up to her gym to check out the program. She thought it would be perfect fit for what I do. Langstein tertarik dan menjadi pelatih bersertifikat di sini. Typical boxer's program, they focus on balance, hand-eye coordination, reaction time, footwork. There's some cognitive stuff because in boxing, certain numbers equal certain punches. Three, four, five. So when I yell out certain numbers, they have to move and react at the same time. So the brain and the body's working together. Jab, cross, hook, uppercut. Research shows that exercise helps with the brain use the dopamine more efficiently. My goal usually is after I work with someone with Parkinson's disease, I kind of refer them out and she suggests that they get involved in exercise programs out in the community. Rock study boxing is great. It's up and coming, it's super popular. One, two, three, six. Tangan kiri Victoria Herbert, gemetar. Tremor. Keadaan tertentu bisa memicu tremornya kumat. Being cold, being hot. Sitting with a crowd that I'm not really comfortable with, I'll start shaking. I end up having a sit on my hand just to keep it still. Namun dengan kelompoknya ini, ia merasa tidak perlu menyembunyikan penyakitnya. These people have become very close in the four or five months we've been together. That's a big part of it. And sharing experiences with others. Berbagi tantangan sama dan berharap para petaro ini merasa mereka tidak sendiri. Ini juga memberi mereka dukungan dan tekad untuk terus berjuang melawan penyakit mereka. Dari New York, pelaporan tim VOA. Nah, ada liput apa aja nih, Pak? Nah, untuk yang selanjutnya, kita akan terbang ke Islamabad. Karena di situ ada seorang pemanja tebing, tapi ia tidak bisa melihat. Oh, tapi dia bisa pemanja tebing? Ya. Wah, menarik ini. Kita langsung lihat aja deh, yuk. When I do this, I do not see anything. But because of this, I do not fear heights. Heider kehilangan penglihatannya saat berumur lima tahun. Tapi ini tidak menyerutkan semangatnya. Menekuni olahraga yang cukup menantang, panjat dinding maupun tebing, menyusuri traik berbahaya di atas sungai ataupun berjalan di seutas tali. I'm climbing here, climbing on a rock. I have successfully conquered heights of 3,000 meters and 3,500 meters. Mengerapai bebatuan, menuruni tebing yang curam, bukanlah hal mudah bagi banyak orang. Tapi bagi Heider, tunanetra justru menjadi alatnya meraih sukses di bidang olahraga ekstrim. Disability is not something that could stop you from anything. It is the attitude of society which could make you able or disabled. If I get a chance, I would build myself as an adventure sports personality. Pelatihnya, Muhammad Tahir, terkesan dengan renjana, kemampuan, dan kecepatan Heider dalam mempelajari teknik-teknik panjat tebing. If we have to provide him some guidance, we do it in this way. Stretch your hand in the direction of 3 o'clock. That way, you will get a proper grip. However, he is very intelligent. Saat ini, Heider tengah menitih pendidikan S2 bidang hubungan internasional. Pelatihnya berharap kecintaan Heider pada panjat tebing bisa menuai sukses di berbagai aspek kehidupannya. Dari Islamabad Pakistan VOA. Jadi, seluruh raga, kita pendinginan. Cukup, cukup, cukup. Kita sudah sampai di penghujung acara, kita juga harus pendinginan. Ini di belakang kamu ada mesin embun yang digunakan untuk pendinginan. Biar adem ya, panas-panas gini seluruh raga ya. Seluruh raga, seluruh hari, sepak bola, dan sebagainya. Kita juga harus pamit Pemirsa nih. Tapi Pemirsa, jangan sedih, jangan gundah ya kalau misal kelewatan episode dunia kita kali ini, ataupun yang manapun bisa lihat lagi di website kita di poaindonesia.com ataupun di Youtube kita di Poa Indonesia Dunia Kita. Kemudian kalau ada komentar, saran, video, mungkin dikirim ke mana? Ke sosial media kita bisa? Boleh ke sosial media kita, ke Poa Indonesia untuk Instagramnya. Facebooknya juga ada, Dunia Kita. Twitternya juga ada, at Poa Dunia Kita. Jadi kita pamit dulu ya. Oke, saya Baldi Abar Putri. Randy Ucaksana. Sampai jumpa. Selamat pagi.